shalom silahkan masuk selamat pagi kakak juang kakak juang lagi apa nih pagi apapun ini lagi main ini alat ini alat tradisional tapi nggak tahu ini dari dari mana nih alatnya ini namanya itu gamelan oh gamelan ya dari daerah Jawa daerah Jawa hebat ya Indonesia memang unik iya beragam ya hebat kagum sama Indonesia banget 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 dan ini harus dilestarikan sih harusnya kan dan bila perlu adik-adik itu tahu gitu atau enggak cuman adik-adik semua orang bisa tahu kalau Indonesia tuh punya budaya sebanyak ini ya Regenerasi lah ya ada yang lestarikan eh kak luang sekolah minggu udah mulai kita sekolah minggu dulu ya bener banget kayaknya kita mulai dulu ini disimpan dulu ya ya nanti lanjut lagi selamat pagi adik-adik selamat tahun baru 2021 yaaah tepuk sekami serikat kepausan anak-anak misioner yes kali lagi yuk kak tepuk sekami serikat kepausan anak-anak misioner yes wow senang sekali ya kak juang dan adik-adik di rumah apa kabar puji Tuhan baik dan sehat syukur kepada Allah ngomong-ngomong kak puput juga apa kabar nih kabarnya kak puput puji Tuhan baik dan sehat syukur kalau gitu nah kak puput hari ini kita sudah merayakan hari raya Natal kita sudah melewati Natal ya kak ya sudah melewati Natal tahun baru biasanya kita merayakan hari anak misioner sedunia dan tema hari anak misioner sedunia tahun ini adalah anak misioner hidup bagi Tuhan dan sesama wah luar biasa benar sekali nah kira-kira nih kak kak tau gak asal usul ceritanya anak misioner itu kok bisa ada gitu ada hari anak misioner sedunia lagi gitu tau kak puput tau cerita tentang itu hari ini adik-adik nah hari ini kak puput akan menceritakan kepada adik-adik semua tentang asal mula dari hari raya anak misioner sedunia dengar baik-baik ya nah hari anak misioner sedunia selalu diperingati di minggu pertama bulan januari setiap tahunnya di hari penampakan Tuhan pada tiga raja dan kepada dunia atau yang disebut epifani tahun 1950 paus pius ke-12 menetapkan hari minggu pertama di bulan januari sebagai hari anak misioner sedunia tapi siapa yuk pendirinya dengar baik-baik ya hari raya anak misioner berasal dari serikat kepausan anak misioner serikat tersebut didirikan oleh Monsignor Charles uskup di Perancis Monsignor Charles memiliki keprihatinan terhadap anak-anak yang menerita dan haus akan kasih sayang serta pembinaan yang memadai beliau selalu memimpikan untuk hidup sebagai misionaris yang memiliki semangat apostolik untuk menuntun anak-anak kepada Yesus maka Monsignor Charles mengembangkan karya misioner yang dikhususkan untuk anak-anak dengan berdevosi kepada kanak-kanak Yesus maka pada tanggal 19 Mei 1843 dalam sidang keusupan secara resmi didirikan serikat ini serikatnya bernama serikat kanak-kanak suci atau The Holy Childhood Association motonya anak menolong anak atau children helping children dan semangat misionernya adalah 2D 2K doa, derma, kurban, kesaksian dan adik-adik tau siapa pelindungnya? yaa, pelindungnya adalah kanak-kanak Yesus nilai-nilai misionernya adalah kepekaan hati untuk misi sejagat penghargaan terhadap hak dan matabat anak serta sikap solidaritas adik-adik semua salam misioner kak Juang, tau gak? hari ini ada yang spesial juga loh oh ada hari ini kak Niki dan kak Vivi akan membawakan firman Tuhan dan akan ditemani satu ada teman baru nih iya, ada satu teman kita penasaran kan? penasaran kan adik-adik? siapa? tapi sebelum mulai kegiatan kita mau berdoa dulu ya doa kita hari ini akan dipimpin oleh kakak Miss Dinar kita kakak Gaby jadi jangan kemana-mana ya ikuti terus kegiatan sekolah minggu di rumah aja saya senang berdoa berdoa bicara pada Tuhan berdoa bersyukur pada Tuhan saya senang berdoa saya senang berdoa berdoa mengaku kesalahan berdoa meminta pada Tuhan saya senang berdoa saya senang berdoa berdoa bicara pada Tuhan berdoa bersyukur pada Tuhan berdoa bersyukur pada Tuhan saya senang berdoa saya senang berdoa berdoa mengaku kesalahan berdoa meminta pada Tuhan saya senang berdoa saya senang berdoa sebelum memulai kegiatan sekami marilah kita buka dengan doa sebelum itu adik-adik harus duduk yang manis lipat tangannya tutup matanya marilah kita bersatu di dalam doa dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin ala bapak yang maha pengasih kami mengucapkan syukur atas perlindungan sepanjang malam kami tidur kami juga mengucapkan syukur atas rahmat hari baru yang memberi kami semangat dan kekuatan untuk berbuat kasih ya bapak sekarang kami akan memulai kegiatan sekolah minggu kiranya rahmat kasihmu boleh menyertai jalannya kegiatan kami berkatilah kami semoga kami dapat melaksanakan dan memahami apa yang kakak pendamping ajarkan berkatilah para pendamping semoga mereka boleh engkau sertai sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaran kristus Tuhan kami amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus terima kasih kepada kagebi yang sudah membawakan kita di dalam doa pembukaan sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan kita hari ini akan dibawakan oleh kak vivi dan kak nikita tapi mereka bukan cuman berdua aja loh akan ada satu lagi teman kita yang akan ikut membawakan firman Tuhan siapa ya? penasaran kan? tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu yuk baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumpu kalau mau tumpu kalau mau tumpu kalau mau tumpu glori haleluya baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumpu kalau mau tumpu hai kak vivi hai kak nikita hai juga holly oh iya kakak kakak hari ini yang membawakan firman untuk teman-teman kak vivi dan kak nikita iya benar sekali holly emangnya ada apa? hmm penasaran nih kak firman hari ini tentang apa ya? holly sama adik-adik di rumah pasti sudah penasaran ya iya cerita hari ini diambil dari firman apa? kalau paling tidak pada penasaran ayo ambisikan yang baik untuk menengahkan firman Tuhan duduk yang manis ya oke siapa jadi firman hari ini diambil dari indium matius papua ayat 1 sampai dengan ayat 12 tentang orang-orang manis dari timur holly tau tidak yesus dilahirkan di kota apu holly tau yesus dilahirkan di kota benar kak? wah benar sekali holly jadi guru pada zaman yesus dilahirkan di ben lahir pada zaman pemerintahan raja helodes sesudah yesus dilahirkan dan papua orang majus dari timur ke yaris halen holly tau tidak siapa sih nama 3 orang majus dari timur tersebut? wah sayangnya holly gak tau namanya nah jadi nama 3 orang majus ada gaspar melkior dan baltasan nah 3 orang majus tersebut kebingungan dan bertanya-tanya dimanakah dia raja orang yahudi yang baru dilahirkan itu? kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia setelah mendengar yang dikatakan oleh 3 majus tersebut maka raja helodes menjadi kaget maaf maaf iya molly karena itu raja helodes mengumpulkan semua imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat pada saat itu untuk mengetahui tentang yesus yang telah lahir itu kenapa raja helodes mengumpulkan semua orang kak? karena raja helodes ingin mengetahui dimanakah Yesus yang disebut Yesus itu dilahirkan lalu ahli-ahli taurat memberitahunya bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea terus apakah yang dilakukan oleh raja helodes nah setelah raja helodes mengetahui dimana Yesus lahir raja helodes biar-biar memajul di Judea dan menyuruh mereka untuk mencari tahu dimanakah keberadaan Yesus oh begitu pergi dan selidikilah dengan seksama mengenai anak yang disebut Sang Mesias itu dan setelah kamu menemukan dia beritahukanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia baiklah lalu tiga majus tersebut berapat untuk mencari dimana Yesus dengan mengikuti bintang yang paling terang ketika mereka melihat bintang yang paling terang itu mereka sangat senang karena dengan bintang itulah mereka bisa menemukan dimana keberadaan Mbak Yesus tiga majus itu membawa hadiah apa kak? tiga majus tersebut mengeluarkan hadiah emas emang dan mur lalu kak apakah tiga majus tersebut kembali untuk memberitahukan kepada Raja Herodes tentang Yesus? nah tiga majus tersebut dikasih tahu di dalam mimpi bahwa mereka tidak boleh kembali kepada Raja Herodes lalu mereka pulang melewati jalan lain agar tidak bertemu dengan Raja Herodes nah bagaimana cerita tadi? menarik tidak? menarik banget kak Oli senang dan magus melihat jalan magus tersebut yang rela jauh-jauh datang untuk menyambut kedatangan Mbak Yesus Oli juga bisa lho mempersembahkan hadiah untuk Yesus bagaimana caranya kak? Oli kan masih Tuhan Yesus tidak bisa memberikan hadiah seperti mas dan yang dibawakan oleh tiga majus tersebut di zaman sekarang kita tidak harus memberikan hadiah seperti yang dibawakan oleh tiga majus tadi kita cukup mempersiapkan hati bagi Tuhan Yesus dengan cara berbuat baik kepada sesama bener banget tuh Kak Vivi dan satu lagi Holi dan adik-adik di rumah kan masih kecil nih nah jangan lupa ya untuk membantu orang tua rajin belajar serta banyak berbuat baik kepada sesama dengan hal baik yang Holi dan adik-adik lakukan maka kita akan siap untuk mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan Yesus wah ternyata kita tidak perlu hadiah seperti tiga majus tadi ya Kak jadi mulai sekarang akan semakin rajin lagi berbuat baik sebagai anak Tuhan bener ya Holi Kak Niki dan Kak Vivi bakalan ingat terus apa yang Holi katakan siap adik-adik di rumah juga harus semakin rajin berbuat baik ya agar Tuhan semakin sayang dengan adik-adik oke siap Kak demikianlah firman kita pada hari ini syukur kepada Allah terima kasih untuk Kak Niki Kak Vivi serta Holi yang sudah membawakan firman untuk kita hari ini nah adik-adik hari ini kita akan membuat kegiatan prakarya nah adik-adik jangan skip videonya tonton terus sampai selesai hai hai hari ini sekarang saatnya kita membuat pindah karya pindah karya pindah karya kita hari ini yang diperlukan adalah kertas cover hari ini kamu pun menggunakan kertas cover berwarna orange iya jadi bebas lho menggunakan kertas cover warna apa saja terus kamu juga menggunakan kertas cover berwarna putih nah hal ini yang menggunakan warna putih ya karena kita akan menggambar diatasnya kita juga menggunakan kuting pensil warna spidol pensil dan kabel tip yuk kita mulai membuatnya untuk menggunakan kebark rata untuk menggunakan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton